ya dapet coklat 2 yuk kita tarik lagi hari ini mau panen buah-buahan lagi di kampung di rumah nenek kebetulan lagi libur hari raya jadi aku sempetin buat jalan-jalan ke rumah nenek guys jadi judul kali ini apa aja yang enya dan si bontot panen di kampung ayo kita ayo sekusi coklat yuk pertama-tama ini aku mau metik buah kakao dulu atau buah coklat guys jadi dulu waktu aku bocil suka banget nyembelin buah ini guys dan ketambahku ini tuh bisa nyebabin amandel guys apa iya kalau menurut kalian gimana guys tulis di kolom komentar ya next kita mau cari manggis tapi ini buahnya masih pada belum matang jadi kita cuma dapet sedikit guys wih dapet manggis wih dapet manggis buka buka ya buka 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 cepet ya ini sesuatu wih cobain cobain rasanya asam maaf ya dilepain kalian kemarin meti anggur di brazil sekarang meti istroberi di jepang yeay enggak-enggak ini masih di bali ya guys cuman emang stroberi yang lagi aku petik ini adalah jenis stroberi jepang yang ada di bali ini nama tempatnya carinya di google maps ini jenis stroberi jepang yang besar-besar gitu terus buat rasanya tuh manis dan juicy banget cuman disini emang per kilonya tuh agak lumayan mahal ya guys beda banget sama stroberi bedugul tapi ya balik lagi ada harga ada rasa aku ngambilnya gak banyak-banyak sekitar 300 gram-an gitu ini dia kita try ini buah anggur brazil metiknya pasti di brazil salah banget ini tuh ada di bali tepatnya di daerah bedugul kalau dari singa raja ke bedugul sekitaran 30 menit ini nama tempatnya kalau di google maps aku baru tau kalau buah anggur brazil itu kayak gini guys oh ya tadi ketemas-masnya aku disuruh metik yang paling hitam banget supaya rasanya manis terus menurutku ini rasanya gak ada anggur-anggurnya sama sekali ini menurutku lebih ke rasa mangga yang udah mateng banget diginya cuma satu cara makannya disedot terus kulitnya dibuang karena kulitnya itu asem banget guys yup dapetnya cuma segini karena setengahnya lagi udah ada di perut tak spill dulu ini pemandangannya juga kalah cantik dari Swiss pas aku nimbang gak nyampe sekilo aku lupa harga per kilo ya berapa tapi kalau kalian mau coba bisa langsung dateng ke tempatnya kalau masih ya buahnya tebu lagi, tebu lagi, tebu lagi setiap hari raya apapun yang bisa dipanen cuman tebu yaudah kita cari tebu lagi si Bonta juga gak bosen-bosen minta cari tebu yaudah aku minta tolong aja sama bapakku buat dipotongin terus dipotongin yang paling gede dong abis dipotongin dia gak sabar banget minta dibukain sampai mau jatuh ngerlah jadi empat pak jadi berapa? suka tebu? enggak banyak sekali woy gak bagi-bagi nih woy ini bapak giginya waaah sagi ponga ini bapakku udah giginya ompong tapi dia makan tebu guys jadinya aku takut nanti giginya copot lagi soalnya kemarin makan babi guleng giginya sempet copot akhirnya aku kebagian dapet tebu yang udah di kupas soalnya yang lainnya dimakan si bontot pas aku coba sumpah manis banget kirain gak bakal semanis ini karena yang dipotong itu yang paling tua ini dia ampasnya yang biasanya nyangkut di gigi ini tebu bukan sebarang tebu ini te terbaik i n a b u wawaw dulu waktu aku bocil kalau nemu pohon ini pasti udah habis aku petikin dan sampai sekarang aku gak tau nama pohon ini apa guys kalau daerah kalian ini namanya pohon apa? tutorial membuat gelembung ya guys jadi pohon ini tuh batang daunnya bisa dipake buat main gelembung-gelembung gini guys sumpah bocil-bocil jaman dulu kalau ketemu pohon ini bahagianya minta ampun karena bisa main gelembung-gelembung kayak gini guys nah iya dapet lagi hari ini rainan pak gorwesi mumpung lagi di kampung yuk kita panen-panen lagi seperti biasa ini aku mau panen tebu dulu sama saudara-saudara sumpah deh ini tebunya udah gede-gede banget liat dah yang mana yang manis coba ini yang milihin kakekku katanya tebu yang manis itu kayak gini besar dan panjang terus lanjut aku minta tolong kakek buat ngupasin karena saya tidak bisa tebunya manis pol cuman katos banget gas gigi ku agak keropos ya untuk menggigit tebu sekatos ini ini yang pasti guys gak cuman itu aja ini pohon kelapa juga kita eksekusi ya sampai buahnya habis guys kita pedi terus ini yang udah dibukain sama omku airnya tuh manis pol terus seger banget guys langsung aja kelapanya aku mau bawa pulang karena mau dijadiin rujak jadi kita sekarang lagi ada di kebun ayang ada rambutan guys tuh nah tuh guys rambutannya banyak banget guys baru pecar ya apa namanya? terus ini ada pohon durian juga ada buah durian wah ada yang jatuh wah dapet durian ye awal baiklah quy cil must 여aa gak jalan awet biasanya berantam hari ini mau panen panen lagi di kampung panennya rambutan guys lihat deh 따라 serpentНу udah pada merah merah Langsung aja nih aku mau petik sama adik-adik aku dan mau langsung cobain guys Langsung dari pohon Sumpah ini rasanya manis banget cuman sayang emang buahnya agak kecil gitu jadi gak bisa dijual guys Ini aku gak terlalu banyak makan rambutan karena aku takut sakit tenggorokan guys Jadi aku mencari yang sehat-sehat aja ini buah kelapa Sebenernya kalo di Bali ini tuh namanya bungka sih tapi sama aja sih kayak kelapa Cuman bedanya bungka ini sering dijadikan obat atau buat melukat guys Oke ini aku udah dapet satu bungkanya langsung aja aku suruh bibi aku bantuin buat buka karena aku gak bisa bukanya Terus pas aku minum si bungkanya ini sumpah airnya itu seger banget Menurut aku bungka itu airnya lebih seger daripada kelapa Kalo menurut kalian gimana? Ini namanya jeruk Bali mari kita eksekusi Tadi sempet ke rumahnya Tia terus ngeliat jeruk balinya udah pada berbuah gede-gede banget Langsung aja aku ngambil tangga buat ngambil si jeruk balinya Tapi ternyata kita gak butuh tangga jadinya aku langsung manjat aja kayak monyet Untung aja aku waktu bocil sukanya manjat-manjat pohon jadi masih ada lah bakat-bakat ngebolangnya sampe sekarang Dapet satu biji jeruk Bali yang super gede banget Kalo ini di daerah kalian namanya jeruk apa guys? Aku juga gak ngerti kenapa dinamain jeruk Bali apa di daerah kalian sama guys Namanya terus di kolom komentar ya Ini aku baru aja tadi nonton tutorial bukanya di tiktok Ternyata isinya dikit ya kulitnya doang Ini isinya kecil buat ini dia guys isinya mari kita coba Nih Hmm enak kayak kalo dipakaian ruda lebih enak Hmm manis gak terlalu asem Panen jambu cek Ini gede aja semuka aku guys liat deh Di sinaraya namanya jambu bol Ini jambu jamaica Asik panen-panen lagi hari ini mau panen jambu di rumah Tia Kebetulan jambu bol di rumahnya Tia udah pada panen gede-gede banget guys Liat sampe jatuh-jatuh gitu gak ada yang ngambilin Ini kalo di daerah kalian namanya jambu apa guys? Tulis di kolom komentar ya Hasil panen kali ini lumayan Dapat 4 biji jambu bol yang gede-gede guys Yang busuk kita buang aja Ini garang ngegu guys Gatuh bentol Hasil panen Terus kita mau apa ini? Maruja Enak Panis gak? Jatuhnya gak renyah kayak jambu lain Tapi lembut kayak kapas Amazing Ini kalo beli harga berapa sih? Wah ini buah naga Bukan sembarang buah naga Jadi ini buah naga Langsung kupetik dari pohonnya guys Kebetulan buah naga di rumahnya Tia Udah ada yang merah-merah 2 biji Jadi langsung kita eksekusi deh Liat guys buahnya udah merah-merah dan besar banget Ini yang lagi satu susah banget ngambilnya Karena tanganku gak nyampe guys Akhirnya dapet juga 2 biji Langsung aja kita coba Wow buah naga putih guys Ini favorit aku Siapa sini tim yang lebih suka buah naga putih daripada buah naga merah? Langsung komen ya Manis banget Ini lebih manis dari yang beli di mall Sumpah ini manis banget sih Kenapa aku lebih suka buah naga putih? Karena dia lebih berstekstur daripada buah naga merah Buah naga merah menurutku dia terlalu lembut dan kayak semut gitu Hari ini aku nemu dagang buah lontar Pas banget dia jualan di depan gang rumah aku Jadi aku beli deh Ini temen-temenan di Denpasar ada dagang buah lontar Gaknya Rp15.000 Aku belinya yang udah dikupas sama yang belum dikupas Oke ini tutorial mempersulit hidup ala enya ya Karena udah lama aku mau makan ini Terus aku beli dan mau nyoba lagi Ini aku beli yang belum dikupas Kan? Ini tua Hmm tua Yang mudah kenyal-kenyal Itu yang aku makan tadi belinya yang udah dikupas Terus yang belum dikupas ini masih dibukain sama pak aku Karena aku menyerah ya Daripada aku Sumpah aku heran banget sama adikku setiap ke kampung Pasti yang selalu dicari itu tebu Gak ngerti lagi dia tuh suka banget sama tebu Kalian ada yang sama gak sih? Kayak adikku doyan bet sama tebu Sampai tadi pas mbayang tuh dia ngerengek banget sama aku Aku minta dicariin tebu Akhirnya itu udah dicariin bapak deh Nah ini lagi dipotongin sama bapak aku Jujur aku suka juga sama tebu Karena manis Apalagi es tebu Be... Gerbet dah tuh Cuman kalo cara makannya kayak gini Langsung makan gitu Aku kurang suka Karena masih ada serat-seratnya gitu Nyangkut-nyangkut di gigi Gak sih? Kalian ada yang sama gak sih? Random banget hari ini Tiba-tiba ada pohon buah salju di pinggir jalan Ternyata pohonnya itu hampir mirip-mirip kayak pohon rambutan ya guys Ini satu pohonnya aja bisa ada buah salju sebanyak ini Liat deh Terus kalo mau mati yang udah mateng itu usahakan cari yang paling menonjol atau paling gendut guys Dan ini aku dapat yang udah mateng terus gede banget Liat deh aku mau coba Kebis Nah Buka Iya Orang-orang sini juga Manis Manis WD Enak Duh udah Janganis 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 Janganis